Iya, aku pernah ketipu beli parfum jutaan rupiah via online Gimana ceritanya? Let's go! Hai, welcome back to my channel Balik lagi di channel aku Tesprada Untuk yang nanti salah nonton video ini Jadi suka saw video ini, jangan lupa untuk ke likes videonya And also subscribe to my channel Biar ngeketing-ngati apakah aku upload video apa? Baru, betul! Seperti intronya tadi di depan Iya, aku pernah ketipu jutaan rupiah Gara-gara beli parfum, luxury parfum online Dan gini ceritanya Jadi pada waktu itu, aku pernah scroll di Shopee Biasa kayak lagi santai gitu Terus nemu ada satu toko Yang penjualannya sebenernya cukup banyak Review-nya juga bagus Jadi waktu itu aku check out Belum sempat aku bayar Temen aku di Instagram Yang nge-DM aku Bilang kalau dia habis beli perfume dari toko itu Toko yang sama di tempat aku beli Terus dia bilang Dia curiga kalau produknya itu gak ori Dan pada saat itu, karena belum aku paid Kayak biasa aku tuh selalu paymentnya tuh Pasti malem-malem udah mau tidur baru aku payment Terus pas aku bilang kayak Ya udah, mungkin bisa cek ke store-nya langsung Atau cek barcode atau whatever Dan dia akhirnya nge-DM aku lagi malemnya Bilang kalau emang ini tuh gak asli Benar-benar saat pengalaman itu Aku gak mau-mau lagi beli perfume Yang harganya menurut aku lumayan Dan belinya di toko oran gitu Sampai si temen aku itu Nge-DM aku lagi Dia bilang dia dapetin toko Yang akhirnya terpercaya Barangnya beneran ori Di Shopee Sebenernya gak cuman di Shopee sih Dia jual juga di Zalora Tokopedia Si temen aku beli Dia nginfoin Katanya barangnya real original Bagus dan sebagainya Blah-blah segala macem Terus akhirnya Aku anggap kayak Sekedar informasi aja Sampai akhirnya aku penasaran Beberapa hari lalu Baru keinget lagi Setelah dia kontak aku Beberapa bulan yang lalu Coba kali ya Siapa tuh yang kali ini berhasil Tapi karena emang Masih ada trauma yang kemarin Jadi aku gak mau cekot Yang angkanya mahal-mahal Jadi aku cekot Yang angkanya cuman 400-500 ribuan aja Dan produknya udah ada di Sini Kayak gimana produknya Let's go Waktu kemarin Aku ngeliat Si nama brand Nama Allshop ini Sempet diiklanin Sama pihak Shopee Aku jadi makin yakin Kalau memang produk-produknya Beneran 100% original Nah Taraaa Ini ada produknya Ini gas Sedaktif Kalau dari Segi produknya Eh dari segi packagingnya Aku masih belum bisa Menyimpulkan ya Kenapa Karena Zaman sekarang Banyak yang Rapi-rapi banget gitu Tapi nanti kita akan Cek keasliannya Ini 36 mili Setelah plastiknya dibuka Aku bisa bilang Ini orisi Ini dia produknya Tadi aku sempet post Sebentar Untuk make sure Apakah si produknya Beneran original Atau tidak Tapi pas aku cek Barcode di bawah Terus aku juga cek Si perfume-nya Di bagian bawah Botol perfume-nya ini Ternyata match Dan aku bisa bilang Ini original Jadi aman ya Say Akhirnya aku lega Tadi ada kali Aku post sekitar setengah jam Untuk kayak ngorek-ngorek Ini beneran asli atau enggak Kita coba ya Wanginya akan seperti apa Uh Oh tapi ini enak banget sih Gas sedaktif ini Dia itu wanginya lebih ke ember Bergamot Woody Ada masknya sedikit Ada vanila Aku kasih disini nanti Details untuk top note Base note sama dry downnya Cuman yang aku bisa bilang Ini wanginya mature Jadi wangi-wangi yang memang Bukan untuk anak Eh bukan untuk anak Bukan untuk usia di bawah 25 Jadi kayak 25 ke atas Ini malah aku saranin banget Untuk yang kalian Kayaknya Untuk bisa punya Vibes Girlboss Atau kayak Independent woman Itu lebih kesana sih Karena wanginya tuh Mature Mewah Wise Cuman ini EDT Bukan UD perfume Tapi UD toilet Jadi memang wanginya Akan tidak terlalu lama Jadi kayak cuman Mungkin sekitar 3-4 jam Oh my god It smells So good Ya kalo misalnya dari Ini dipake nyakapan Sebenernya ini bisa dipake Kapan aja sih Pagi, siang, sore, malem Terus apakah Kak ini sedaktif Apakah dia kesannya intimate Atau enggak Sebenernya sedaktif disini Bukan lebih ke intimate Tapi lebih ke attractive Pagi bisa Seger Karena ada maskinya sedikit Siang bisa Malem juga oke Karena ada Dapet ada Ada warmnya Terus ada ambernya juga Jadi dapet banget juga Untuk sisi malemnya Jadi ini bisa buat Day to night perfume Kalo aku nyaranin Biasanya kalo UD toilet kayak gini Biar lebih long last Kalian pakenya bisa di layer Jadi kalian pake Kayak body oil Terus pake body butter Terus nanti di atasnya body butter Baru kalian pake ini Biasanya Itu wanginya akan nempel Lebih lama Daripada kalian Nggak di layer perfume Gitu sih Tanggapan aku Sukses Akhirnya pembelian kali ini Aku nggak diboongin Untuk yang kedua kalinya Karena lucu banget nih Kalo videonya ternyata Zong lagi Ternyata enggak Jadi kalian Kalo misalnya Lagi nyari perfume Luxury perfume Dari brand A sampai Z Ada Dia ada di Tokopedia Ada di Zalora Ada di Shopee Namanya Zataru Ya Jangan kayak aku Bodoh Asal scroll-scroll Liat review Karena sekarang review Bisa dibeli Jadi So ya kalo misalnya Kalian nyari Online shop Yang terpercaya Untuk kalian Menambah koleksi Luxury perfume kalian Semoga video ini Bisa menjadi Referensi Dan juga bisa menjadi Rekomendasi Buat kalian Segitu dulu Video singkat dari aku Semoga menghibur Semoga juga Membantu Kalo emang kalian suka Sampai video-video kali ini Jangan lupa untuk Like videonya And also subscribe to my channel Biar gak ketinggalan Tiap aku upload video baru So ya Thank you so-so Look forward to seeing See you on my next video Bye guys